Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku akan menjelaskan Bagaimana sih cara membuat video Agar lolos menjadi kreator CapCut Oke, sebelum lanjut ke videonya Kalian harus mendownload dulu foto dan mentahan yang disediakan Nanti untuk foto dan salnya Kalian bisa cek di deskripsi youtube ini Nah, nanti kalian bisa klik aja langsung linknya Selanjutnya, kalian bisa pakai semua fotonya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalian bisa pakai semuanya Atau kalian bisa ambil salah satu aja Nah, contohnya satu foto ini Kalian klik, lalu kalian download aja Lalu kalian download aja semuanya Karena foto dan sound ini wajib digunakan ya guys Jika kalian tidak menggunakan foto yang disediakan Itu kalian nanti pasti akan gagal Dalam pendaftaran menjadi kreator CapCut Dan soundnya juga wajib digunakan Kalian bisa download dulu Dengan mengklik sound wajib yang digunakan Nah, kayak gini kalian bisa langsung download Selanjutnya, jika kalian udah download semua foto dan soundnya Langsung aja kalian klik Aplikasi CapCut Lalu langkah yang pertama Kalian bisa klik proyek baru Selanjutnya, kalian bisa tambahkan foto yang udah kalian download tadi Nah, misalnya ada 6 foto tadi kan Langsung kalian klik tambah Di sini kalian ubah dulu formatnya Kalian bisa klik format Lalu kalian ubah menjadi 9 banding 16 Nah, untuk fotonya itu Kan ukurannya masih berbeda dengan format Kalian bisa langsung zoomkan aja fotonya Kalian atur aja sendiri Lalu yang kedua juga di zoomkan dan diatur Pokoknya kalian atur aja semuanya sesuai dengan format Nah, jika udah Kalian bisa tambahkan audio Audio yang udah kalian download tadi ya guys Kalian bisa klik overlay Lalu kalian klik tambahkan overlay Selanjutnya, kalian bisa klik tambah Lalu kalian bisa langsung klik extract audio Nah, untuk overlaynya ini Kalian bisa hapus aja yang hitam ini Karena ini udah ada audionya guys Oke, jika udah selesai Kalian tambahkan audio Lalu kalian atur aja foto-fotonya Sesuai dengan beat itu terserah kalian Nah, jika kalian udah atur fotonya dengan audio Lalu di akhiran ini Nggak usah kalian hapus Yang di akhiran ini Kalian bisa klik Kalian isi nama kalian Misalnya nama kalian siapa Kalian bisa isi aja Selanjutnya, jika udah Kalian bisa tambahkan efek-efek atau animasi Misalnya disini saya tambahkan animasi Kalian bisa klik fotonya Lalu kalian klik animasi Kalian bisa pilih dari masuk, keluar atau kombo Nah, disini saya pilih dari kombo Kalian pilih aja efek-efek yang sejamet mungkin Karena untuk kelolosan itu Pasti videonya yang benar-benar efek Yang murni dari aplikasi CapCut Nah, kalian bisa tambahkan aja Semua fotonya animasi ya guys Bebas kok kalian nggak perlu ngikutin yang ini Tapi kalian cukup pakai efek-efek yang disediakan aja Nah, jika kalian udah menambahkan animasi ke semua fotonya Selanjutnya, kalian bisa tambahkan efek Kalian bisa pilih efek video Nah, disini kalian bisa pilih bebas terserah kalian ya guys Yang penting edit sebaik mungkin Agar bisa lolos Oke, selanjutnya kalian bisa atur aja efeknya sampai dengan foto Nah, pokoknya jangan ada yang berlebihan ya guys Untuk sound ini wajib durasinya minimal 16 detik Kalau lebih itu nggak apa-apa Yang penting jangan kurang dari 16 detik Untuk pendaftaran itu Kalian wajib ngeditnya di aplikasi CapCut ya guys Nggak boleh diluar dari aplikasi CapCut Oke, jika kalian udah mengedit dan durasinya minimal 16 detik Kalian bisa langsung klik panah di atas Kalian tunggu sampai selesai Lalu kalian bisa klik bagikan ke TikTok Lalu langsung kalian posting Nah, disini kalian jangan hilangin hashtag CapCutnya ya guys Sempulnya kalian pilih Dan langsung aja kalian posting tanpa audio tambahan Kalian tunggu sampai selesai Nah, jika udah kayak gini Kalian bisa langsung tetap di TikTok dulu Selanjutnya kalian bisa salin link ini Nah, jika udah kalian posting ke TikTok video tadi Ini wajib ya guys Kalian harus posting dulu ke TikTok Dan TikTok kalian itu nggak boleh privasi atau privat Selanjutnya kalian bisa salin link ini Yang udah kalian posting dari CapCut tadi Kalian salin linknya Nah, jika kalian udah salin Video ini nggak boleh kalian hapus Sebelum kalian itu dinyatakan lolos sebagai kreator CapCut Tidak boleh kalian hapus video ini ya guys Dan jika kalian udah salin videonya Kalian langsung ke aplikasi CapCut Sebelum kalian itu mengisi form Dipastikan dulu akun kalian itu bukan akun kreator Tetapi akun yang baru yang belum pernah didaftarkan menjadi kreator Nah, jika udah kalian bisa klik template Kalian bisa klik di pencarian di atas ini Kalian cari yaitu AR Agensi Pakai titik ya guys Lalu kalian klik searching Selanjutnya kalian bisa klik pengguna Nah, kalian bisa klik yang paling atas ini Yang ada logo Agensi CapCutnya Dipastikan dulu untuk ngetiknya ini Arahnya itu besar agaknya huruf besar Dan diakhiri dengan titik Lalu kalian bisa klik yang paling atas Yang ada logo Agensi CapCutnya Pokoknya kalian cari yang kayak gini Yang ada logo ini Yang ada logo AR Agensi Selanjutnya kalian bisa klik logo Agensi CapCut Jika tidak ada logonya Kalian bisa update dulu aplikasi CapCut kalian Lalu kalian bisa klik Selanjutnya kalian bisa klik untuk mengisi Nah, disini kalian bisa isi nama lengkap Lalu kalian isi tanggal lahir kalian Minimal umur kalian itu di atas 18 tahunnya guys Lalu kalian bisa klik email Di email ini ada WhatsApp Kalian bisa hapus aja email Lalu kalian bisa isi nomor HP kalian Jika kalian tidak mengisi nomor WA yang aktif Nanti tidak akan dihubungi oleh admin agensi Lalu kalian bisa isi nomor WA kalian Selanjutnya Maksud dari Mohon sediakan kreasi atau template favorit anda Dapat berupa tautan atau unggahan ke karya anda Maksudnya Ini adalah link yang udah kalian salin di TikTok tadi Yaitu link video yang udah kalian edit tadi Kalian bisa tempel di tautan ini Nah, untuk link ini tidak boleh salah isi juga ya guys Selanjutnya Maksud dari tambah ini Kalian tidak perlu mengunggah editan video kalian Cukup link yang di atas ini aja Selanjutnya Kalian langsung isi kode referensi Kalian wajib mengisi kode referensi ini ya guys Jika kalian tidak mengisi kode referensi Nanti kalian tidak akan masuk ke agensi Dan tidak akan ada yang membimbing kalian Disini kalian bisa mengisi aja kode referensinya 6YRI981V Nah, jika kalian takut Salah isi kode referensi Kalian bisa gabung aja link pendaftaran Di deskripsi YouTube ini ya guys Nanti aku akan share kode referensinya Di grup tersebut Oke, jika kalian udah mengisi semua informasinya Dan tidak boleh ada yang ketinggalan Kalian langsung aja klik kirim pengajuan Nah, jika udah berhasil kayak gini Kalian bisa tunggu aja Sekitar 7 hari kerja Atau nanti akan digabarkan melalui Whatsapp yang udah kalian isi tadi Dan juga akan diinformasikan Di grup pendaftaran siapa aja yang melolos Menjadi kreator CapCut Oke, hanya begitu tutorial dari saya Dan insya Allah semoga semuanya juga bisa Menghasilkan per minggu Hanya modal rebahan dan ngedit doang Oke, hanya begitu tutorial dari saya Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe See you in the next video